Apakah mendengar doa yang bisa membuatmu mendapatkan uang secara tiba-tiba, percaya dengan hal itu, karena hal tersebut sejatinya ada tentang doa yang konon bisa mendatangkan rezeki tak terduga asal mengamalkannya dengan benar. Amalan ini berasal dari Nabi Sulaiman AS yang dikenal sebagai Nabi yang sangat kaya dan berkuasa. Apa saja syarat dan cara mengamalkan doa ini? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Sebenarnya tentang doa yang bisa membuatmu mendapatkan uang secara tiba-tiba, itu bukanlah hayalan belaka. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada saudara, pernah mengalami kebutuhan mendesak yang membutuhkan uang dalam waktu singkat? Misalnya saudara harus membayar tagihan, cicilan, atau biaya sekolah anak dan lainnya. Atau ingin membeli sesuatu yang diimpikan seperti rumah, mobil, atau perjalanan wisata, namun tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginanmu itu. Bagaimana perasaanmu saat itu? Pasti diri merasa stres, cemas, atau bahkan putus asa, bukan? Nah, bagaimana jika saya katakan bahwa ada doa yang bisa membuatmu mendapatkan uang secara tiba-tiba tanpa harus bekerja keras atau berutang? Apakah percaya dengan hal itu? Atau menganggapnya sebagai hal yang mustahil atau tidak masuk akal? Sebelum menjawab, mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan, ganjaran, bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas, karunianya, lagi maha mengetahui. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwa Allah berjanji akan melipat gandakan pahala dan rezeki bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalannya. Artinya, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak pula kita mendapatkan keberkahan darinya. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang secara tiba-tiba, yaitu dengan bersedekah. Namun, apakah bersedekah saja sudah cukup? Tentu tidak. Kita juga harus berdoa kepadanya, memohon agar diberikan rezeki yang halal dan berkah. Karena hanya dialah yang maha pemberi rezeki. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan rezeki kepada kita, kecuali dengan izinnya. Lalu, doa apa yang bisa kita baca untuk mendapatkan uang secara tiba-tiba? Doa yang saya maksud adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman AS. Yang dikenal sebagai Nabi yang sangat kaya dan berkuasa. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat luas, yang meliputi manusia, jin, binatang, dan tumbuhan. Nabi Sulaiman juga memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu bisa berbicara dengan makhluk-makhluk lain, mengendalikan angin, dan memiliki pasukan yang sangat banyak. Namun, meskipun Nabi Sulaiman sangat kaya dan berkuasa, beliau tidak sombong atau lupa diri. Beliau selalu bersyukur kepadanya dan memohon agar diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman yang terdapat dalam surat sya'ad ayat 35, yaitu Dia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Doa ini adalah doa yang sangat mustajab, karena Allah mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman, memberikan kepadanya kerajaan yang sangat agung, yang tidak ada bandingannya, juga memberikan kepadanya harta yang sangat banyak, yang tidak ada habisnya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu pengetahuan. Dan keduanya berkata, Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman mewarisi Daud. Dan ia berkata, Hai manusia, kami telah diajarkan bahasa burung, dan kami telah diberi sebagian dari segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata. Dari kisah Nabi Sulaiman ini, kita bisa belajar bahwa doa adalah salah satu cara untuk mendapatkan uang secara tiba-tiba, asal kita mengamalkannya dengan benar. Lalu bagaimana cara mengamalkan doa ini? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa saudara ikuti. Yang pertama, baca doa ini setiap hari sebanyak tiga kali, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Saudara bisa membacanya setelah solat wajib, atau kapan saja saudara merasa perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbighfir li wahab li mulkalla yambagi li ahadin mimba'di innaka antal wahab. Yang kedua, baca doa ini dengan penuh keyakinan, khusyuk, dan ikhlas. Jangan ragu-ragu atau bimbang dengan doa ini. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa saudara, sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, baca doa ini dengan suara yang jelas, tidak terlalu keras atau terlalu pelan. Baca doa ini dengan menghormati Nabi Sulaiman yang merupakan salah satu Nabi yang mulia. Jangan menganggap doa ini sebagai mantra, jimat, atau sesuatu yang magis. Doa ini adalah doa yang syari'i, yang berasal dari Al-Quran, dan diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Yang keempat, baca doa ini dengan disertai amalan yang baik, seperti sholat, puasa, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan menjauhi dosa. Jangan mengandalkan doa saja, tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena doa tanpa amal adalah doa yang kosong, dan amal tanpa doa adalah amal yang sombong. Yang kelima, baca doa ini dengan bersabar, tawakal, dan bersyukur. Jangan terburu-buru atau gelisah menunggu hasilnya. Jangan pula mengeluh atau mengadu jika belum mendapatkan apa yang saudara inginkan. Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk saudara, dan kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Itulah cara mengamalkan doa yang bisa membuatmu mendapatkan uang secara tiba-tiba. Apakah tertarik untuk mencobanya? Jika ya, maka saya sarankan saudara untuk mulai mengamalkannya sekarang juga. Siapa tahu saudara akan mendapatkan kejutan yang menyenangkan dari Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.